Pernikahan aktris cantik Acha Septriasa tinggal menghitung hari lagi. Kemarin malam, keluarga dari Acha melakukan pengajian yang dilakukan secara tertutup. Aktris pemeran film Tespek ini pun tidak dapat ditemui lantaran dirinya sedang melakukan tradisi pinggitan. Dan bibi dari Acha, yakni Imelda Emza, menceritakan prosesi apa saja yang dilakukannya semalam. Rangkaian acaranya itu tadi ada pembukaan dari papahnya Acha, rasa terima kasih kepada keluarga besar, juga kerabat-kerabat dekat yang sudah mendukung, turut membantu berjalannya perencanaan acara pernikahan Acha Septriasa dan Siti Karisma. Dan juga bersyukur bahwa sampai saat ini sudah berjalan yang lancar, semoga nanti ke depannya akan lebih lancar lagi dan sukses sesuai dengan rencana kita. Kita hampir semua nangis ya, karena memang acaranya cukup mengharukan. Selain membawa, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, juga mengingatkan kita kepada kasih sayang orang tua, kepada kehidupan, menjalani kehidupan bagaimana mestinya, apalagi buat Acha yang ingin menjalankan rumah tangga, berlayar dengan naklodah barunya. Ya, jadinya sangat mengharukan sekali. Acha sendiri tadi juga membaca surat ayat suci Al-Quran, dan dengan sabi pilawah oleh kerabat kita juga. Di situ kita sangat terharu sekali, karena memang ini adalah silaturahmi yang sangat dekat antara keluarga besar kita. Apalagi ada beberapa yang juga tinggal di luar negeri, ada beberapa yang tinggal di luar kota. Mereka semua ada di sini, siap-siap untuk hari hanya, dan ini adalah hari yang paling mendekatkan diri kita satu sama lain antara keluarga besar kita. Lalu apakah keluarga dari pihak calon mempelai sendiri menghadiri acara pengajian tersebut? Tidak ada dari keluarga pria di sini, karena kita memang mengadakan hara ini khusus untuk keluarga calon mempelai wanita. Karena kan sudah tinggal hari hanya, sudah tinggal lusa ya, jadinya mereka juga kayaknya tidak akan bertemu sampai hari hanya. Lalu doa apa yang disampaikan oleh pihak keluarga menjerang pernikahannya lusa nanti? Berdoa semoga Acha bisa mengarungi bahterah keluarga rumah tangganya dengan bahagia. Dimanapun berada, di luar negeri atau di Indonesia, kita tidak tahu nantinya bagaimana, Akan bahagia, badan dapat menjalankannya, apapun kendalanya, dapat dinikmati bersama dengan suami dan keluarga. Amin. Amin.